Oke, ini nanti sudah direkam, nanti ketika selesai kuliah, videonya akan saya unggah di Youtube, sehingga nanti buat teman-teman yang mungkin koneksi internetnya kurang baik, ada mungkin yang putus-putus, nanti bisa melihat video kuliahnya kembali. Untuk slide, slide-nya sudah saya unggah di Psyche, silahkan di cek di Psyche. Oke, nanti untuk UTS-nya, informasi untuk UTS ya, jadi kalau UTS sesuai dengan apa yang ada di RPS, nanti ujiannya adalah ujian, bentuknya multiple choice, dan melalui ujian online. Untuk materinya, materi yang dipresentasikan mulai dari sebelum UTS sampai dengan, eh, yang sebelum UTS intinya. Jadi mulai dari tipologi jasmani sampai dengan, sampai dengan psikoanalisis ya, nih, psikoanalisis. Oke, jadi hari ini kita akan berkenalan dengan dua orang tokoh psikoanalisis, nih, psikoanalisis sebenarnya, yang sebenarnya core argumentnya itu sama dengan Freud, ada beberapa hal yang dia cukup sama dengan Freud, tapi ada beberapa hal fundamental mereka itu yang agak berbeda dari psikoanalisis tradisional. Dan menurut saya, saya sih secara personal melihat konsep yang ditawarkan oleh Karen Horney dan Harris Tech Sullivan ini, menurut saya sih jauh lebih make sense ya, jauh lebih dekat dengan realitas, karena mereka setidaknya itu sudah mulai mengakomodasi konteks gitu ya. Ketika membicarakan soal, ketika membicarakan soal kepribadian manusia, mereka percaya meskipun most likely itu dipengaruhi oleh proses-proses yang sifatnya itu tak sadar, tapi mereka percaya bahwa determinan dari perilaku manusia itu largely karena relasi sosial dan kultural. Bahkan kalau Harris Tech Sullivan mungkin agak sedikit lebih progresif ya, dengan memasukkan proses kognitif gitu ya, untuk menjelaskan mengapa manusia itu berperilaku dengan pola tertentu. Kalau Karen Horney ini menurut saya juga cukup sentral perannya di psikologi, karena kalau kalian lihat di silabus atau di desain ya, di desain perkuliahan, Karen Horney ini adalah satu-satunya perempuan ya, satu-satunya perempuan yang istilahnya yang konsep dan gagasannya itu menembus arus utama. Jadi menurut saya ini juga cukup penting, representasi perempuan di psikologi juga sangat kurang. Karena itulah dia juga menulis beberapa hal yang berkaitan dengan peran perempuan, dan ini menurut saya juga cukup penting, yang cukup menarik. Terus kemudian ini nanti kalau ketika perkuliahan berlangsung, kalian boleh langsung bertanya melalui kolom Q&A, kalian klik saja, terus kemudian silakan ketik pertanyaannya. Jadi jangan menunggu sampai perkuliahannya selesai, jadi kalian bisa langsung ketik saja di sana, nanti kemudian akan saya jawab di akhir perkuliahan. Jadi silakan saja, tidak perlu menunggu sampai pertemuannya selesai. Kalian di sana bisa bertanya dengan anonim, artinya tanpa harus menyebutkan identitas, tapi kalau kalian tidak ingin anonim juga bisa. Oke, kita mulai dengan Karen Horney ya. Jadi Karen Horney ini adalah seseorang yang sebenarnya, dia psikoanalis yang tidak secara langsung berhubungan dengan Freud, artinya dia bukan murid langsung dari Freud seperti Adler atau Jung, tapi memang dia ditraining dengan model psikoanalisis yang masih ortodoks, jadi yang masih versinya Freud. Nah, Karen Horney ini dia orang Jerman yang kemudian lebih banyak berpraktik di Amerika Serikat. Jadi memang di akhir hidupnya, ya bukan di akhir hidupnya, di awal-awal, di puncak kejayaan karirnya, Freud itu sering pernah satu kali dia datang ke Amerika, waktu itu kalau tidak salah ke Clark University, kemudian dia menyelenggarkan kuliah di sana, dan dia juga cukup terkejut karena ternyata psikoanalisis yang dia gagas di Eropa, di Jerman, di Jerman dan di Austria, itu ternyata sangat populer juga di Amerika Serikat. Dan Karen Horney dan Harry Stock Sullivan ini merupakan psikoanalis yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Jadi makanya kenapa kemudian secara kultural itu banyak modifikasi dari psikoanalisis tradisional. Nanti akan saya jelaskan apa saja persetujuan mereka, gegesan-gegesan apa mereka yang sejalan dengan psikoanalisis, tapi apa yang kemudian membuat mereka menjadi sangat berbeda dengan psikoanalisis ortodoks. Nah, yang sangat menarik adalah Karen Horney ini adalah feminis awal, seorang feminis awal. Jadi di masa itu ketika representasi perempuan itu sangat terbatas, dan dia melihat ada misoginisme di teorinya Freud, karena Freud itu seolah-olah mengabaikan peran perempuan, dan bahkan menganggap yang paling menyebalkan adalah Freud menganggap perempuan itu punya kekurangan fisiologis, karena nggak punya penis, sehingga kemudian superegonya nggak berkembang dengan baik. Sehingga perempuan itu diasosiasikan dengan irasionalitas, kemudian terlalu emosional, nggak bisa lack of control, dan sebagainya. Nah, ini menurut Horney adalah misrepresentasi dari perempuan, karena memang, dan ini agak misoginistik buat dia, sehingga kemudian dia menawarkan gagasan yang agak berbeda, yang lebih realistis dari sudut pandang dia sebagai seorang perempuan. Nanti akan saya coba bedah secara khusus soal feminist version-nya dari psikoanalisis. Nah, bahkan kemudian yang menurut Karen Hornet yang sangat misoginistik, itu adalah konsep soal penis in thigh, yang mungkin kalian juga sudah sempat mendapatkan di pertemuan soal Freud, bahwa katanya laki-laki itu, anak laki-laki itu punya kecemburuan, perempuan itu punya kecemburuan terhadap anak laki-laki, karena anak laki-laki itu punya penis, sedangkan mereka nggak punya penis, kita yang perempuan nggak punya penis. Padahal sebenarnya, kalau Hornet bilang, sebenarnya laki-laki juga punya mekanisme yang sama, bahwa laki-laki itu juga cemburu pada perempuan, karena perempuan punya kemampuan untuk melahirkan anak. Dan melahirkan anak itu adalah sesuatu yang sangat menyenang, apa yang sangat memuaskan, secara psikologis. Dan kemampuan itu nggak dimiliki oleh laki-laki, sehingga counter-argumen dari penis in thigh adalah womb envy. Penis envy dan womb envy. Ini menarik sekali. Nah, kemudian, ini adalah common ground, atau kesamaan argumentasi, kesamaan argumentasi dasar soal menjelaskan bagaimana kepribadian itu terbentuk antara Hornet dengan Freud. Jadi mereka berdua sama-sama sepakat bahwa bahwa masa kanak-kanak itu merupakan masa yang sangat penting yang menentukan bagaimana kepribadian manusia di masa dewasa itu terbentuk. Nah, persoalannya adalah kalau Freud itu lebih banyak menekankan pada seksual desire dan instinct, jadi bahwa ketika masa kanak-kanak itu konfliknya adalah konflik yang sifatnya seksual, tapi kalau Hornet percaya bahwa konfliknya itu adalah konflik yang sifatnya interaksi sosial, terutama interaksi anak dengan orang tua. Makanya kenapa kemudian argumen kunci, argumen kunci dari sistem teorinya Karen Hornet itu adalah bahwa kepribadian orang dewasa itu sangat ditentukan sangat ditentukan oleh bagaimana seorang anak itu mengembangkan relasi dengan kedua orang tuanya. Nah, ini yang menurut saya juga sangat penting. Jadi, pada prinsipnya adalah konflik yang terjadi pada anak-anak itu adalah konflik yang sifatnya relasional dengan orang tua. Jadi bukan yang sifatnya seksual, seperti yang dibayangkan oleh Freud, tapi yang sifatnya lebih keemosional. Seperti misalnya, yang utama adalah ketika anak-anak itu, ketika pada masa anak-anak ya, manusia itu pada prinsipnya punya kebutuhan yang sangat besar untuk mendapatkan rasa aman. Ya, ini menurut saya sangat masuk akal, bahwa ketika di masa anak-anak itu adalah kebutuhan utamanya adalah kebutuhan rasa aman. Nah, kebutuhan atas rasa aman itu yang dimanifestasikan dari keinginan bahwa anak itu mendapatkan rasa aman dan kebebasan dari rasa takut. Dan ini sangat relevan dengan realitas, bahwa pada anak-anak di masa awal itu mereka mencoba untuk, karena mereka kan belum familiar dengan dunia yang mereka hadapi, sehingga kemudian mereka membutuhkan orang tua untuk lebih, sehingga mereka punya kemampuan untuk making sense bagaimana sebenarnya dunia yang mereka sedang hadapi. Nah, oleh karena itu, pada saat masa kanak-kanak, terutama pada masa bayi, pengalaman bahwa mereka merasa sangat aman dan tidak ada rasa takut ketika berelasi dengan orang tua, itu kemudian menentukan bagaimana dia nanti kemudian berkembang secara sehat ketika masa dewasa. Ya, jadi kemudian, nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana caranya membentuk rasa aman pada anak-anak. Dan ini yang penting adalah yang menentukan apakah anak itu terpenuhi rasa aman atau tidak, itu adalah bagaimana orang tua memperlakukan si anak. Sehingga kemudian kita bisa bayangkan, sebenarnya kalau menurut Freud, orang yang memiliki gangguan kejiwaan misalnya, dia biasanya memiliki episode trauma, episode trauma yang biasanya melibatkan orang terdekat. Ya, jadi sekarang kalian bisa bayangkan kalau misalnya Freud itu menganggap itu sebagai konflik yang sifatnya seksualitas, artinya ada hasrat seksual dari anak yang kemudian tidak terpenuhi secara baik, dan tidak hanya dia punya konflik sifatnya seksual, tapi juga mengalami kekerasan ya, kekerasan. Nah, persoalannya adalah kalau Horny, sistemnya Horny itu dia, Horny percaya bahwa sebenarnya bukan konflik seksualnya lah yang membuat orang itu mengalami gangguan kejiwaan di masa dewasa, tapi justru adalah rasa aman yang seharusnya dia dapatkan dari orang tuanya itu justru malah sebaliknya, dia merasa orang tuanya itu membuat dia merasa tidak aman. Itu yang kemudian yang sangat membedakan antara sistem teorinya Horny dan Freud. Seperti itu. Jadi ketika anak itu membutuhkan rasa aman, tapi justru malah orang tua itu malah menunjukkan sikap yang tidak hangat, dan bahkan tidak memberikan afeksi sama sekali. Dan itu yang kemudian membuat membuat anak itu pada masa dewasanya itu menunjukkan perilaku yang sifatnya neurotik. Nanti akan saya jelaskan apa itu neurotic self, apa diri yang neurotik. Jadi ini ada beberapa penjelasan ya soalnya apa yang dimaksud sebenarnya dengan kebutuhan rasa aman, safety and security. jadi pada saat seperti apa kebutuhan rasa aman anak-anak itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi ketika seandainya dalam relasinya dengan orang tua, itu orang tua itu justru misalnya, katakanlah lebih menyukai atau lebih menyayangi saudaranya, saudara sekandungnya yang lain misalnya. Jadi ada semacam kayak anak ayah dan anak ibu gitu ya. Terus kemudian ada hukuman-hukuman yang dianggap tidak adil. Atau misalnya perilaku-perilaku orang tua yang cenderung impulsif, cenderung marah dan sebagainya, dan itu menakutkan buat anak-anak. Atau misalnya ketika orang tua itu berjanji dan tidak ditepati. Atau bahkan kemudian memperjadikan anaknya sebagai bahan buyonan, kemudian humiliation, menimbulkan rasa malu, bahkan atau bahkan isolasi. Menimbulkan isolasi antara anak ini dengan teman-teman sebayanya. Jadi ini yang kemudian yang membuat rasa aman, rasa aman, security and safety-nya si anak itu menjadi tidak terpenuhi. Bahkan kalau Horney bahkan bisa bilang bahwa anak-anak itu bisa tahu apakah kasih sayang orang tua itu sesuatu yang genuine atau tidak. Jadi mungkin Horney ini adalah salah satu psikoanalis yang pertama yang sistem teorinya yang secara menurut saya cukup detil itu menggambarkan soal toxic parenting. Jadi kadang-kadang juga sebenarnya orang tua itu, meskipun to some extent mereka itu punya, apa istilahnya ya, punya ekspresi rasa cinta dan sebagainya, kadang-kadang anak juga bisa merasakan apakah rasa cinta yang diekspresikan oleh orang tuanya itu sesuatu yang tulus atau tidak. Jadi bahkan ketika anak itu merasakan bahwa orang tua itu kasih sayangnya genuine atau tidak, atau bahkan mengancam keamanannya atau tidak, itu yang dilakukan oleh anak adalah, yang lebih sering dilakukan adalah dia melakukan represi, dia menekan hostility atau kecenderungan dia untuk bersikap kasar atau membalas dalam perilaku yang mungkin tidak appropriate pada orang tuanya, sehingga kemudian dia tidak bisa secara langsung mengekspresikan perasaan tidak berdaya, ketakutannya pada orang tua, atau bahkan kebutuhannya atas cinta yang tulus, dan bahkan kemudian rasa bersalah. Nah rasa bersalah, rasa itu tidak berdaya seperti apa, jadi misalnya rasa bersalah adalah meskipun kadang-kadang kita mungkin si anak ini merasa, tidak mendapatkan rasa aman dari orang tuanya, dia tahu bahwa dia membutuhkan orang tuanya untuk survive, misalnya. Sehingga kemudian ya, oleh karena itu, meskipun saya tahu misalnya, orang tua saya itu tidak memberikan, tidak memenuhi rasa aman yang saya inginkan, tapi saya harus menekan, menekan kebutuhan tersebut, saya harus menekan ekspresi tersebut, sehingga kemudian yang terjadi adalah, ya saya harus menekannya karena saya membutuhkan orang tua saya, seperti itu. Atau bahkan tidak hanya itu, tidak hanya merasa tidak berdaya, tapi juga anak-anak itu merasa takut pada orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua juga punya kecenderungan untuk memberikan hukuman, entah itu hukuman yang sifatnya fisik, atau bahkan intimidasi yang bentuknya non-fisik. Nah itu kemudian membuat anak itu semakin melakukan represi atau menekan basic hostility, atau rasa yang tidak nyaman soal orang tuanya. Jadi, dalam kondisi di mana anak itu merasa takut, maka yang dia lakukan adalah, saya harus merepress hostility atau kebencian saya pada orang tua saya, karena saya takut sama orang tua saya. Dan yang berikutnya adalah, yang agak paradoks, anak itu bisa juga melakukan represi terhadap basic hostility-nya, dia bisa merepress kebencian itu pada orang tuanya, karena alasannya bahwa dia mencintai orang tuanya. Secara paradoks ya. Jadi, dalam hal ini misalnya ketika orang tua itu berkali-kali menyampaikan kepada anaknya bahwa orang tua itu sangat mencintai anaknya, orang tua itu banyak melakukan pengorbanan, tapi sebenarnya kehangatan dan afeksinya itu tidak tulus. Dan anak-anak itu merasakan bahwa antara perkataan orang tuanya dengan perbuatan itu tidak terlalu sinkron. Nah, oleh karena itu, anak itu merasa bahwa verbalisasi rasa cinta yang dilakukan oleh orang tua itu bukan pengganti yang cocok atau pengganti yang baik dari kebutuhan mereka atas rasa cinta yang tulus dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu, kemudian yang mereka lakukan, yang anak-anak lakukan adalah mereka menekan hostility mereka, kebencian mereka terhadap orang tua, karena mereka takut akan kehilangan perkataan-perkataan atau verbalisasi rasa cinta yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu meskipun sebenarnya tidak satisfactor, tidak memuaskan, karena itu sifatnya tidak genuine, tapi anak-anak membutuhkan itu. Tapi karena dari mana lagi mereka mendapatkan hal yang sama kalau tidak dari orang tuanya. Atau yang berikutnya yang menurut saya sangat menarik dan sangat khas di kultur kita, yaitu rasa bersalah. Jadi, kadang-kadang anak-anak itu merasa bersalah karena tahu bahwa orang tuanya sudah berkorban banyak hal. Sehingga semakin kita merasa bersalah bahwa kita tahu orang tua kita sudah berkorban, meskipun kita tahu bahwa kebutuhan kita atas rasa aman, kebutuhan kita atas afeksi, itu tidak terpenuhi, itu kemudian akan tetap di-repress bahwa kita makin merasa bersalah, kita tahu bahwa orang tua sudah berkorban, maka itu akan semakin ditekan. Jadi, basic hostility akan semakin ditekan. Nah, kemudian hostility atau kebencian ini, kebencian atau rasa yang tidak nyaman ini ketika semakin ditekan, maka ini akan menyebabkan sesuatu yang disebut dengan basic anxiety atau kecemasan dasar. Ini nanti akan saya jelaskan. Yang ini berkaitan juga dengan bagaimana cara kita melakukan coping atas, melakukan strategi untuk mengatasi basic anxiety ini. Jadi, basic anxiety ini adalah sangat berbeda dengan kecemasan. Kecemasan yang dibayangkan oleh Freud yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Jadi, kecemasan yang disebut dengan basic anxiety yang dibayangkan oleh Horny itu adalah kecemasan yang keluar dari basic hostility. Jadi, kebencian mendalam yang dialami oleh anak, yang ditekan oleh anak atas kebutuhan rasa aman yang tidak terpenuhi tadi, itu kemudian menjadi basic anxiety. Nah, basic anxiety ini adalah kondisi di mana seseorang merasa kesepian, kemudian merasa tidak berdaya ketika menghadapi dunia yang begitu kejam. Jadi, dalam kondisi ketika kita merasa tidak berdaya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita bahkan mungkin tidak punya energi untuk melakukan aktivitas, ini disebut dengan basic anxiety. Dan ini pada dasarnya, kalau menurut Horny, basic anxiety ini adalah kondisi yang paling mendasar, yang membuat, yang kemudian menjadi akar, atau menjadi, istilahnya apa ya, menjadi kausa prima dari kecemasan-kecemasan lain, yang kemudian akhirnya berkembang, yang lain. Jadi, di sini juga digambarkan bahwa anak-anak yang merasakan basic anxiety ini, anak-anak yang ketika kita merasa kecil, merasa insignifikan, merasa tidak bisa menolong diri kita sendiri, bahkan kita juga merasa berkali-kali mendapatkan pelecehan, kemudian dicurangi, diserang, bahkan dipermalukan, dan sebagainya. Dan, cara kita untuk melakukan perlindungan diri atas basic anxiety ini ada empat cara, atau kata Horny. Jadi, yang pertama adalah kita mencoba untuk mencari afeksi dan cinta, jadi bahkan menjadi seorang submissive, nanti juga salah satunya menjadi submissive, jadi kita akan cenderung untuk mengatasi kecemasan itu, maka kita akan berusaha untuk menjadi seseorang yang diinginkan oleh orang lain, kemudian bahkan kita cenderung untuk menyuap, atau bahkan semacam kayak nyogo, dan bahkan mengancam orang lain supaya orang tersebut bisa memberikan afeksi yang kita butuhkan. Atau yang kedua, menjadi seorang yang submissive, kalau menjadi seorang yang submissive, cenderung kita akan memproteksi diri kita dengan menjadi, kita akan memenuhi, akan berusaha untuk memenuhi standar orang lain agar kita itu dicintai dan diterima secara sosial. Atau yang ketiga, misalnya dengan cara mendapatkan pengaruh, jadi seseorang bisa saja mengkompensasi kecemasannya atas ketidakberdayaannya tersebut dengan cara mencapai, dengan cara menquiring, dengan cara mendominasi. Jadi ada perasaan untuk menjadi superior, sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka akan cenderung agresif. Yang terakhir adalah dengan cara withdrawing, dengan cara detach dari orang lain, yaitu dengan cara menarik diri dari relasi sosial, ada keinginan untuk self-sufficient, keinginan untuk mandiri, nggak ingin ngerepotin orang, dan cenderung agak menjauh, dan melakukan pembatasan terhadap ketergantungan dari orang lain. Dan ini caranya adalah dengan melakukan minimalisasi, dan bahkan kemudian menahan emosi ketika memanimalisasi emotional investment ketika berrelasi dengan orang lain. Kemudian berikutnya beberapa karakteristik yang berkaitan dengan self-protective mechanism. Jadi apa yang kita lakukan untuk apa namanya yang kita lakukan untuk mengatasi mengatasi kecemasan dasar. Jadi ada empat cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita, yang melindungi kita melindungi diri kita tadi. Tapi tujuannya adalah satu, bahwa kita berusaha untuk mempertahankan diri agar kita tidak mengalami kecemasan dasar atau basic anxiety tadi. Jadi yang dilakukan oleh seseorang adalah bukan semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan, tapi memang sebagai defense, sebagai pertahanan diri supaya mereka tidak mengalami rasa sakit. Jadi bukan untuk pleasure seeking seperti yang dibayangkan mekanisme yang terjadi pada it, tapi sebenarnya lebih ke arah menghindari penderitaan. bukan pleasure seeking, bukan mencari kesenangan, tapi sebenarnya menghindari penderitaan. Kemudian self-protective mechanism yang tadi dijelaskan, itu menurut Horney sangat-sangat powerful, sangat ampuh, bahkan self-protective mechanism ini jauh lebih powerful daripada kebutuhan seksual atau bahkan kebutuhan fisiologis. Jadi ini sangat berbeda dengan konsepnya Freud yang lebih banyak menekankan pada kebutuhan-kebutuhan seksual. 4 mekanisme tadi itu memang cukup efektif untuk mengurangi kecemasan, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan mekanisme tadi, itu akan berakibat pada kurang optimalnya kepribadian kita berkembang. Sehingga kemudian seseorang yang neurotik bahkan, yang dideskripsikan Horney sebagai orang yang tidak sehat, yang abnormal secara kepribadian, itu bahkan akan menggunakan tidak hanya satu tapi lebih dari satu cara untuk melakukan coping dari basic anxiety yang dia miliki. Nah ini ada beberapa kebutuhan neurotis ya, kebutuhan neurotis yang sifatnya irasional yang ini juga mencerminkan terjadinya basic anxiety yang kemudian akhirnya termanifestasi menjadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya neurotik. Dan kebutuhan, 10 kebutuhan neurotik ini, ini yang akan menentukan bagaimana seseorang itu berperilaku dalam situasi dan konteks tertentu. Jadi ada 10 kebutuhan neurotis, yang pertama adalah afeksi, dan diterima, kebutuhan agar dia diterima secara sosial, kemudian kebutuhan menjadi seorang dominan, seseorang yang menguasai atau punya pengaruh atas orang lain, termasuk juga power dan exploitation, kemudian prestis, kemudian kekaguman, dikagumi oleh orang lain, kemudian ini sangat berhubungan sebenarnya antara prestis, admiration, kemudian afeksi ini sangat berkaitan, kemudian achievement atau pencapaian atau ambisi, kemudian berikutnya adalah self-sufficiency, jadi apakah jadi seseorang itu punya kebutuhan untuk mandiri, mandiri secara, mandiri secara, mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain, atau kemudian kebutuhan untuk perfection, mendapatkan sesuatu yang kesempurnaan, kebutuhan atas kesempurnaan, kemudian bahkan punya ruang yang terbatas untuk mereka punya kebutuhan untuk membatasi diri, artinya dalam arti ada beberapa orang yang tidak terlalu kebutuhan yang sifatnya neurotis, yang narrow limits to life ini, maksudnya ada beberapa orang yang tidak terlalu punya kebutuhan untuk apa istilahnya me-time lah, semacam me-time jadi supaya mereka agak secluded dari relasi sosial, jadi punya pembatasan terhadap relasi sosial. ketika seseorang itu mendapatkan kepuasan dengan cara memenuhi 10 kebutuhan neurotik tadi, ini sebenarnya tidak akan membuat seseorang itu merasa aman dan nyaman, tapi sebenarnya hanya sementara membuat mereka bisa kabur sebentar dari perasaan tidak nyaman yang mereka hadapi karena basic anxiety itu tadi. Nah, dari neurotic needs tadi itu, kemudian ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi 10 neurotic needs tadi. Nah, jadi untuk kebutuhan yang pertama dan kedua, yaitu kebutuhan afeksi dan penerimaan dari orang lain dan juga kebutuhan untuk menjadi seseorang yang dominan itu membuat orang akan melakukan suatu strategi yang disebut dengan movement forward other people yaitu membuat seseorang memiliki kepribadian yang sifatnya compliant ya, compliant personality sedangkan kemudian kebutuhan seseorang atas kekuasaan, eksploitasi, prestis, kemudian dikagumi orang lain dan kebutuhan untuk mendapatkan pencapaian itu kemudian mengharuskan seseorang untuk mengadopsi strategi untuk movement against other people ini menjadi seseorang yang cenderung agresif. Kemudian berikutnya adalah tiga kebutuhan terakhir yang berkaitan dengan detachment gitu ya, untuk lebih ke arah withdrawing, dia lebih ke menarik diri gitu ya, dari situasi sosial yaitu self-sufficiency jadi kebutuhan untuk memenuhi dirinya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri tanpa harus dependent dengan orang lain terus juga kebutuhan untuk mencapai kesempurnaan dan bahkan mungkin keterbatasan membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain ini dapat dipenuhi dengan cara dengan strategi movement away from other people dan ini akan membentuk detached personality jadi kepribadian yang cenderung detached dengan orang lain nah disini Horny kemudian mengusulkan bahwa pada dasarnya setiap orang itu punya setiap orang yang neurotik yang punya basic anxiety itu prinsipnya mereka punya satu strategi coping yang paling dominan misalnya kalau ada seseorang yang cenderung komplain maka dia komplain personality akan cenderung lebih menonjol meskipun mereka akan mungkin punya sedikit tendensi atau kecenderungan menjadi agresif atau detached tapi biasanya hanya ada satu strategi hanya satu karakteristik yang paling dominan yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya neurotis seperti itu nah terus kemudian ini adalah deskripsi dari seseorang yang komplain jadi ini adalah strategi yang dilakukan oleh individu yang individu yang punya kebutuhan besar pada kebutuhan dua yang pertama yang afeksi sama dominant partner maka mereka akan cenderung komplain jadi komplain ini ketika kalian melihat seseorang yang mungkin punya hasrat yang sangat besar untuk memuaskan seseorang yang dia lakukan adalah mereka cenderung punya kebutuhan yang sangat besar dan sangat intens atas afeksi dan penerimaan dari orang lain jadi ada dorongan agar mereka punya kebutuhan yang sangat besar agar dia disintai oleh orang lain dan yang mereka lakukan adalah mereka juga punya kebutuhan yang besar untuk menjadi seseorang yang dominan yang punya pengaruh atas orang lain misalnya dalam hubungan pertemanan atau relasi romantis misalnya mereka tuh kecenderungannya punya kebutuhan untuk punya pengaruh atas orang lain maka yang mereka lakukan adalah melakukan cenderung manipulatif dengan cara mereka bersedia disalah-salahkan kemudian kadang-kadang cenderung tidak asertif mereka cenderung mengikuti apa yang diinginkan oleh orang cenderung tidak kritis bahkan mungkin tidak demanding sama sekali jadi kamu bisa lihat orang yang cenderung cenderung yes man jadi apa aja diiyain mereka cenderung aku disalah-salahin gak apa-apa dan ini mereka lakukan agar mendapatkan afeksi dari orang lain jadi kemudian yang diinginkan oleh seseorang yang komplain adalah mungkin lihatlah aku ini sangat lemah aku ini seboleh salah-salahin aku udah melakukan apa saja yang kamu inginkan sehingga tolonglah cintai aku kenapa kok ada orang yang cenderung yang kemudian memilih coping menjadi memilih strategi menjadi seseorang yang komplain ya pada dasarnya adalah yang terjadi pada orang yang komplain mereka cenderung melakukan represi atau penekanan pada pada keinginan untuk defying orang lain cenderung menekan kebutuhan mereka untuk contrary melawan atau menjadi atau countering orang lain sehingga yang mereka lakukan adalah menjadi orang yang cenderung kayak model pasif agresif istilahnya jadi pada dasarnya mereka punya keinginan untuk kontrol dan mengeksploitasi orang lain tapi yang sangat berbeda dengan perilaku yang mereka tunjukkan yang mereka tunjukkan di kehidupan yang di kehidupan nyata sehingga pada dasarnya perilaku yang mereka tunjukkan itu merupakan manifestasi manifestasi atas keinginan mereka yang sangat besar untuk mendominasi orang lain yang kemudian itu ditekan jadi yang mereka lakukan adalah seperti itu mereka menuruti mereka menginginkan penerimaan dari orang lain dengan cara memberikan apapun yang orang lain itu inginkan dari mereka seperti itu nah berikutnya yang kedua adalah kepribadian yang cenderung agresif nah kalau yang cenderung agresif ini sangat berbeda dengan yang komplain karena kebutuhannya memang berbeda kebutuhan orang-orang yang yang neurotik punya kebutuhan untuk mendominasi dan menguasai orang lain yang mereka lakukan adalah moving against kalau yang tadi moving toward mereka cenderung ingin mendapatkan penerimaan dengan cara menjadi submissive kalau agresif personality ini menjadi seseorang yang cenderung agresif sehingga kemudian orang yang cenderung agresif ini percaya bahwa semua orang itu jahat semua orang itu gak ada yang baik hanya orang yang paling kuat yang bertahan di dunia ini dan seperti itulah kira-kira dan mereka punya dorongan yang sangat besar untuk mengalahkan orang lain dan bahkan orang yang cenderung agresif ini mereka akan menilai relasi mereka itu berdasarkan untung rugi saya dapat untung apa saya berteman sama kamu dan mereka juga punya dorongan yang sangat besar untuk menjadi orang yang terbaik yang paling lah dari segalanya dari orang lain dan sebagai konsekuensinya mereka mungkin juga termasuk orang-orang yang cukup berhasil di karir mereka meskipun sebenarnya keberhasilan dalam karir mereka itu juga bahkan sebenarnya substansi pekerjaan yang mereka lakukan itu sebenarnya gak terlalu meaningful buat mereka tapi yang mereka inginkan itu adalah perasaan mereka itu sudah mengalahkan orang lain yang sebenarnya yang paling penting untuk mereka terus kemudian orang-orang yang cenderung agresif ini terlihat sangat percaya diri dengan kemampuan mereka bahkan yang mereka lakukan meskipun sebenarnya mereka sangat kelihatan sangat percaya diri bahkan mungkin agak-agak terlalu over percaya diri sebenarnya perilaku-perilaku mereka itu itu didorong oleh rasa tidak aman sebenarnya dan kecemasan atas kecemasan bahwa mereka itu gak diterima sama orang lain jadi meskipun kelihatannya itu mereka sangat agresif sangat dominan bahkan kemudian cenderung sangat percaya diri namun perilaku itu sebenarnya dilandasi atau didorong oleh kecemasan yang sangat besar bahwa mereka itu takut tidak diterima oleh orang lain nah kemudian yang terakhir adalah detach personality kalau detach ini juga sangat berbeda dengan yang agresif dan compliant karena mereka menggunakan strategi yang moving away kalau yang pertama compliant yang moving toward sedangkan kalau yang agresif itu moving against sedangkan yang terakhir ini move away jadi mereka cenderung memisahkan diri dari orang lain jadi bahkan membuat jarak emosional sehingga mereka tidak perlu merasakan rasa sakitnya ketika dihianati dan sebagainya sehingga kemudian rules-nya orang dengan detached personality saya tidak perlu mencintai membenci atau bekerjasama dengan orang secara berlebihan yang saya harus lakukan adalah saya harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri sehingga saya tidak boleh merepotkan orang lain nah seperti itu kira-kira dan bahkan kemudian orang dengan detached personality ini punya kebutuhan yang sangat besar atas privasi dan sangat benci ketika privasinya dilanggar sehingga mereka punya kebutuhan untuk punya lebih banyak kebutuhan punya kebutuhan yang sangat besar untuk sendirian punya waktu untuk sendiri dan kemudian orang dengan detached personality itu punya kecenderungan untuk menekan rasa kebutuhan mereka untuk berrelasi dengan orang lain bahkan untuk mereka juga menekan rasa cinta dan rasa benci mereka pada orang lain dan oleh karena itu karena mereka cenderung membatasi membatasi elemen emosional dari kepribadian mereka maka orang dengan detached personality ini punya kebutuhan yang sangat besar pada logika pada intelijensi dan pada pada penalaran sehingga kemudian mereka dianggap sebagai orang yang cenderung soliter tapi cenderung nasional meskipun kebutuhan emosional cenderung di-detach jadi seperti itu jadi ini adalah sesuatu disebut dengan neurotic trends atau strategi strategi untuk memenuhi 10 kebutuhan neurotic jadi yang pertama compliant maka orang dengan compliant personality mereka akan cenderung saya harus menjadi anak yang manis yang harus mengorbankan diri saya sehingga menjadi seseorang yang dianggap baik supaya diterima oleh orang lain tapi ketika orang dengan model agresif ketika menggunakan neurotic trends yang sifatnya agresif maka saya harus menjadi orang yang kuat kemudian di apa namanya di di apa namanya dianggap apa dianggap oleh orang lain dan sebagainya ini saya tinggal dulu sebentar karena sepertinya ada tamu saya akan kembali sebentar lagi oke saya sudah kembali lagi jadi yang terakhir kalau detached person mereka akan cenderung bilang bahwa saya harus jadi orang yang independen menyendiri dan saya harus jadi sempurna dan sebagainya nah terus kemudian ini yang merupakan kekasan ya dari kekasan dari teorinya Horny bahkan juga sama Sullivan jadi Horny itu menjelaskan secara detail bagaimana cara seorang individu itu membentuk konsep soal diri mereka sendiri dan dia membedakan bagaimana proses individu itu membentuk pengetahuan soal diri mereka sendiri antara orang yang sehat dengan orang yang neurotic nah orang yang neurotic yang mengalami basic anxiety itu tadi itu akan cenderung membentuk membentuk konsep diri yang yang disebut dengan idealized self-image jadi jadi gambaran soal diri mereka itu yang cenderung tidak rasional jadi mereka ingin mencapai sesuatu gambaran atas diri mereka yang mereka ingin capai tapi cenderung tidak realistis dan tidak masuk akal jadi kemudian kalau pada orang normal prinsipnya adalah kita akan cenderung membentuk konsep citraan diri kita itu dengan dengan cara melakukan evaluasi yang sifatnya realistis bahwa kita sadar apa itu kelemahan apa kelemahan kita kita juga sadar kelebihan kita itu apa sehingga kita akan cenderung membentuk citra diri yang sifatnya realistis yang memang sesuai dengan kenyataannya sehingga karena kita punya kemampuan untuk tahu apa kelebihan dan kekurangan kita tapi kalau pada orang yang neurotic mereka tidak punya kemampuan yang sama sehingga mereka akan cenderung membentuk konsep soal diri mereka sendiri dengan cara yang tidak realistis dan itu disebut dengan idealized self-image nah pada orang yang neurotic karena mereka punya konflik ya konflik karena yang terjadi karena ada basic anxiety itu tadi sehingga kadang-kadang perilaku yang mereka tunjukkan itu tidak compatible dengan yang sesungguhnya dengan kondisi yang mereka hadapi jadi ketika misalnya orang dengan detached personality mereka sebenarnya kan ketika dihadapkan pada satu situasi ketika mereka harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan orang lain tapi mereka karena punya kebutuhan yang besar untuk menjadi soliter sehingga dia punya kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain nah dalam kondisi seperti itu terjadi konflik ya karena perilaku yang dia tunjukkan atau cara yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan neurotiknya itu tidak compatible dengan tantangan yang dia hadapi sehari-hari sehingga kemudian yang ini yang membuat cara dia cara seseorang yang neurotik itu membentuk gambaran soal dirinya sendiri itu cenderung tidak realistis sehingga kemudian karena citraan diri atau konsep soal diri mereka ini tidak realistis sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang itu mereka itu tidak bisa memenuhi ekspektasi diri mereka sendiri dia kepingin menjadi seseorang yang sempurna yang independen yang tidak tergantung pada orang lain tapi pada kenyataannya dia tidak bisa seperti itu nah oleh karena itu yang terjadi adalah ini self-image yang mereka milik itu cenderung cenderung ilusi sehingga memang itu tidak bisa dicapai nah yang terjadi adalah ini yang membedakan ya antara yang secara lebih jelas apa perbedaan antara citraan diri atau konsep diri yang realistis dengan konsep diri yang dibentuk oleh orang yang cenderung neurotik yang sedang mengalami basic anxiety itu tadi jadi kalau orang yang punya yang sehat individu yang sehat itu mereka akan punya pandangan yang realistis soal diri mereka sendiri dan itu akan cenderung fleksibel dan dinamis sehingga kemudian dengan semakin mereka sadar bahwa ada hal-hal yang berubah dari diri mereka dan mereka perlu mengubah hal-hal tertentu dari diri mereka in order to menjadi orang yang lebih baik dan bahkan mungkin realistis citra diri yang mereka atau konsep diri yang dibentuk itu adalah sesuatu yang attainable sesuatu yang memang bisa dicapai ketika misalnya katakanlah ada seseorang yang apa namanya seseorang yang sadar bahwa dirinya itu cenderung suka menunda-nunda tugas katakanlah maka yang dia lakukan adalah dia tahu bahwa dia punya kekurangan itu dan dia berupaya untuk lebih disiplin misalnya dengan mengatur jadwalnya dengan lebih baik katakanlah tapi yang terjadi adalah kalau pada orang yang neurotik mereka mungkin tidak sadar punya kekurangan itu sehingga kadang-kadang mereka punya citra diri atau konsep soal diri mereka sendiri yang agak berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi nah pada orang yang neurotik konsep ini sangat statik jadi bahkan mereka sangat keras kepala untuk cenderung tidak fleksibel dalam membentuk konsep soal diri mereka sendiri dan bahkan sebenarnya cenderung delusional jadi mereka punya pandangan yang berlebihan either berlebihan atau mungkin cenderung discrediting diri mereka sendiri sehingga yang terjadi adalah ketika mereka tahu antara ketika masukkan orang lain katakanlah feedback dari orang lain soal diri mereka itu tidak sesuai dengan pandangan mereka maka yang terjadi adalah mereka mungkin self-blaming ada perasaan bersalah atau rasa tidak puas terhadap diri mereka sendiri atau bahkan kemudian denying bahwa orang itu tidak benar-benar tahu soal diri mereka nah ini yang agak sulit ketika itu terjadi ya ini gambaran secara visual yang membedakan antara orang yang sehat yang memiliki konsep diri yang ideal yang sehat yang realistis dengan yang neurotik orang yang neurotik jadi ketika orang yang sehat itu diri yang sesungguhnya dengan apa yang dibayangkan diri mereka soal diri mereka sendiri itu kurang lebih tidak banyak berbeda jadi apa yang terjadi sebenarnya dengan diri mereka dengan bayangan mereka soal diri mereka sendiri itu tidak banyak perbedaan namun ketika orang yang neurotik mereka itu ada split ada pemisahan antara bagian diri mereka yang mereka striving for ideal yang mereka itu tidak mungkin capai dan agak tidak realistis atau ada bagian diri mereka sendiri yang mereka sangat benci dan mereka tahu mempunyai itu tapi mereka benci bagian diri mereka tersebut nah ini terjadi pemindahan kadang mereka merasa diri mereka cenderung ideal cenderung cenderung overestimasi dirinya dan kadang-kadang yang terjadi adalah orang itu meng-underestimasi dirinya nah ini yang terjadi pada orang yang cenderung neurotis seperti itu dan ini menurut saya adalah deskripsi yang sangat menarik soal apa yang terjadi pada konsep diri orang yang neurotik jadi ketika seseorang itu neurotik kalau kata Horny itu ada semacam kayak proses yang disebut tyranny of the shoe jadi prinsipnya adalah orang dengan dengan kecemasan dengan basic anxiety yang neurotik ini akan cenderung punya pandangan bahwa mereka itu adalah orang yang sempurna yang gak punya salah mereka adalah orang tua yang sempurna mahasiswa yang sempurna dosen yang sempurna dan sebagainya padahal sebenarnya itu tidak pernah mungkin ada orang yang sempurna jadi bahkan mereka juga percaya bahwa pandangan-pandangan mereka soal diri mereka sendiri mereka itu adalah orang yang terbaik diantara semuanya nah pada dasarnya ketika itu terjadi maka yang mereka lakukan adalah mereka mencoba untuk mengingkari bagian dari diri mereka sendiri dan mereka kan cenderung mencoba untuk menjadi gambaran ideal yang mereka miliki tapi gagal karena tidak realistis sehingga ya akhirnya ketika mereka tahu mereka gak mungkin mencapai itu yang terjadi adalah mereka membenci diri mereka sendiri dan tidak punya kemampuan untuk memaafkan diri mereka sendiri seperti itu kira-kira kemudian nah yang dilakukan oleh orang yang neurotik tadi karena mereka tahu mereka gak bisa mencapai gambaran diri ideal yang mereka inginkan adalah yang mereka lakukan adalah mereka mempertahankan diri dari inner conflict itu tadi dengan cara melakukan eksternalisasi jadi kadang-kadang mereka bukan mengkoreksi ya mengkoreksi ekspektasi mereka soal diri mereka sendiri tapi kemudian yang mereka lakukan adalah menyalahkan orang lain ya jadi mencoba untuk blaming faktor eksternal karena atas kegagalan mereka jadi ketika misalnya seorang dosen punya gambaran bahwa saya adalah dosen yang terbaik dari segalanya terus ternyata dia tahu bahwa sebenarnya ya aku ini sebenarnya bukan dosen terbaik maka yang dilakukan adalah menyalahkan orang lain wah karena ini saya ada konspirasi dan sebagainya nah jadi yang dilakukan adalah kemudian blaming orang lain nah itu tadi adalah sistem teorinya horny mulai dari basic anxiety soal basic hostility sama basic anxiety terus juga tadi tentang neurotic needs sama neurotic trends dan juga ada tiga eh tiga neurotic trends terus juga soal idealized self-image dan sekarang ini menurut saya adalah ini bagian favorit saya soal feminine psychology jadi ini adalah feminine version of psychoanalysis gitu ya jadi horny sendiri adalah seorang feminis awal dia percaya bahwa penis envy itu sesuatu yang tidak ada basisnya tidak ada dasarnya tidak ada buktinya sama sekali karena hanya dan Freud itu hanya mengandalkan interview klinisnya pada beberapa perempuan dan menurut menurut horny itu sesuatu yang menurut dia gak masuk akal karena seharusnya itu karena harusnya Freud juga melakukan hal yang sama pada laki-laki gitu ya tapi dia tidak melakukan itu dan Freud juga melakukan interpretasi dan deskripsi membangun teorinya itu berdasarkan pandangannya yang sangat-sangat misoginis karena kita tahu Freud ini sangat sangat apa ya sangat misoginis dia benci banget sama perempuan dia bahkan tidak mengizinkan perempuan untuk tidak terlalu mengizinkan perempuan untuk datang ke psychoanalysis circle di Vienna cuman akhir-akhir beberapa waktu setelah diyakinkan oleh beberapa temannya akhirnya dia baru mau menerima beberapa perempuan untuk datang ke kelas diskusi rutinnya dan yang menarik adalah Freud itu percaya bahwa perempuan itu tidak sempurna secara anatomi dibandingkan dengan laki-laki dan punya kecemburuan yang sangat mendalam pada laki-laki karena laki-laki punya penis dan mereka gak punya penis gitu meskipun saya tidak tahu kenapa kok Freud bisa kepikiran hal seperti itu dan bahkan karena kecemburuan wanita pada laki-laki karena mereka gak punya penis itu sampai kemudian berefek pada kurang matangnya superego perempuan jadi karena perempuan ini sangat iri dan sangat benci pada laki-laki mereka percaya bahwa mereka sudah disunat sama laki-laki dan saya gak tahu kenapa orang bisa kepikiran seperti itu imajinasinya luar biasa liar memang Freud ini nah yang dilakukan oleh Horny adalah dia mempropose counter argument yang disebut dengan womb envy kata dia ya oke lah kalau misalnya perempuan itu dia gak punya penis envy cemburu bahwa gak cemburu karena laki-laki gak punya penis mungkin laki-laki juga punya hal yang sama dengan cara dia cemburu kalau mereka cemburu sama perempuan karena mereka gak punya kemampuan untuk melahirkan gitu sehingga itu disebut dengan womb envy gitu ya dan kata siapa namanya katanya Horny bilang sebenarnya jangan-jangan penis envy itu merupakan ekspresi ekspresi yang ditampakkan oleh perempuan bukan pada kecemburuan yang sifatnya fisiologis dan anatomis seperti itu tapi pada lebih pada kecemburuan bahwa kenapa sih kok laki-laki itu cenderung terlalu dominan dalam kultur mereka dan mereka selalu jadi subordinat gitu jadi lebih ke arah karena ini kekecewaan yang mendalam dari perempuan karena mereka mendapatkan perilaku yang tidak adil dari masyarakat nah itu sebenarnya yang terjadi kalau kata Horny seperti itu dan ini yang juga cukup menarik jadi perempuan ini kan dibesarkan ya itu otomatis pada abad 19 ya kita berharap apa ya jaman segitu memang perempuan masih sangat dianggap sebagai subordinat bahkan sampai sekarang mungkin ya kemudian yang terjadi adalah feeling inferiority dan kemudian yang dilakukan oleh perempuan untuk coping dengan perasaan inferior itu tadi dengan cara mengingkari gitu ya mengingkari feminitas mereka ya aspek keperempuanan dari diri mereka dan bahkan mungkin berharap secara diam-diam mereka adalah laki-laki gitu dan ini disebut dengan disebut dengan Horny adalah tabur dari keperempuanan gitu yang disebut flight from womanhood sehingga kemudian kondisi ini akhirnya menimbulkan ketidakinginan perempuan untuk melakukan hubungan seksual nah kata Horny seperti itu terus kemudian Horny juga nggak setuju sama Freud soal naturnya Oedipus kompleks ya meskipun pada dasarnya Horny percaya memang ya ada mungkin ya konflik antara anak dengan orang tua mereka yang lawan jenis yang sama jenisnya tapi ini sebenarnya bukan purely seksual seperti yang digambarkan oleh Freud jadi ketika seorang anak laki-laki itu bermusuhan dengan ayahnya itu bukan karena dia punya keinginan untuk berhubungan seks pada dengan ibunya tapi lebih ke arah karena bapaknya itu tidak memenuhi rasa aman dan rasa apa rasa aman dan nyaman yang dia butuhkan sebagai seorang anak jadi ketika jadi ketika ada konflik dengan orang tua itu bukan sesuatu yang sifatnya seksual tapi karena ada kebutuhan anak yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya sehingga kemudian ini menurut saya agak lebih realistis dan masuk akal daripada imajinasinya Freud dan kemudian dan kemudian Horny juga termasuk orang yang pertama yang highlighting bahwa ada konflik yang sifatnya psikologis yang berkaitan dengan peran perempuan dalam masyarakat jadi ketika bayangan ideal kita sebagai bayangan ideal di masyarakat pada abad 19 soal perempuan adalah perempuan itu adalah istri dan ibu yang baik tidak ada ceritanya perempuan itu bekerja menjadi ilmuwan dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Horny sehingga kemudian yang dilakukan adalah ya perempuan itu harus defining their own identity dan bahkan mungkin bisa mengembangkan kemampuan dan kemampuan mereka dan potensi-potensi mereka dengan seeking carrier kata dia dan ini menarik sekali tahun 1960-an itu sudah ada orang yang bilang bahwa ya perempuan itu juga bisa harusnya memenuhi kebutuhan mereka untuk improving diri mereka dengan cara bekerja dan bekerja di sektor formal seperti laki-laki namun persoalannya adalah bayangan ideal bayangan tradisional sebagai seorang perempuan dengan bayangan yang lebih dengan imaji modern wanita modern itu selalu conflicting sehingga kemudian yang terjadi ada ada konflik juga akhirnya dan yang terjadi adalah bahkan sampai sekarang pun juga perempuan punya kesulitan untuk meresolusi konflik antara ketika mereka bekerja ketika mereka harus melakukan pekerjaannya di sektor formal misalnya atau informal dengan peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri misalnya dan sampai sekarang juga itu yang terjadi dan Horny adalah termasuk psikoanalis pertama yang pointing out persoalan ini dan ini yang terakhir soal Horny ya yang kemudian agak sangat yang ini juga contrasting pandangan dia dengan Freud pada dasarnya Horny ini cenderung lebih optimistic daripada Freud kenapa saya juga menurut saya lebih convincing daripada imajinasinya Freud dan dia percaya bahwa kepribadian manusia itu pada dasarnya tidak purely biological dan instinktual seperti yang dibayangkan oleh Freud tapi merupakan sesuatu yang lahir dari interaksi lahir dari interaksi sosial dan bahkan sebenarnya tidak ada sesuatu yang universal dalam kepribadian manusia karena dia percaya bahwa setiap manusia itu unik dan bahkan ada potensi yang ada potensi yang bisa bahkan orang itu punya kemampuan untuk mengenali potensi diri mereka selama tidak mengalami basic anxiety dan pada dasarnya mereka juga bisa secara sadar itu membentuk dan bahkan mengubah kepribadian mereka karena pada dasarnya manusia itu fleksibel dan bukan sesuatu yang statis dan immutable ketika masa anak-anak dan punya kemampuan dan manusia itu sebenarnya punya kapasitas untuk bertumbuh sebagai individu dan pada dasarnya notion tadi soal kepribadian yang sehat tadi yang bisa bertumbuh dan sebagainya itu ada precondisinya bahwa dengan syarat anak-anak itu atau individu itu tidak mengalami basic anxiety sehingga yang terjadi adalah orang tua itu harus membesarkan anaknya dengan rasa cinta penerimaan dan rasa percaya dan ini memang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan seperti itu tapi itulah sebenarnya itu sebenarnya yang diharapkan oleh Horny bahwa orang itu bisa sehat ketika dia punya relasi yang sehat dengan orang tuanya nah itu cukup untuk Horny silahkan kalau mau ada yang bertanya silahkan di drop di kota Q&A nanti setelah saya bahas Sullivan nanti akan saya jawab satu-satu pertanyaannya nah kalau Harry Sullivan ini dia tidak hanya recognizing apa ya aspek sosial gitu ya yang membentuk kepribadian tapi juga representasi kognitif jadi ada kognitif proses juga ini menurut saya sangat menarik perkawinan antara psikoanalisis dengan social cognition gitu ya jadi dia agak berbeda dengan pendekatannya Freud meskipun dia percaya bahwa mostly kepribadian manusia itu ditentukan oleh proses tak sadar ya tapi ada beberapa hal yang sangat berbeda dari mereka dan dia percaya sama seperti Horny dia percaya bahwa kecemasan itu bukan yang sifatnya instinktual seperti yang dibayangkan oleh Freud tapi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh interaksi sosial dan pada dasarnya teknik teknik yang kita gunakan strategi yang kita gunakan untuk meresolusi konflik seperti mekanisme defense defense mechanism untuk ego mekanisme pertahanan ego yang kita lakukan adalah selective inattention jadi kita cenderung memilih cenderung sebenarnya yang dibayangkan oleh Freud dengan represi itu dibahasakan kembali oleh Sullivan sebagai selective inattention jadi memang kita secara sadar itu tidak memperhatikan hal yang menyakitkan yang mengganggu ego kita seperti itu jadi selective inattention ini misalnya contohnya ketika seorang ibu yang menunjukkan kecemasannya mengenai pengasuhan anak katakanlah kemudian menghasilkan anak yang cemas juga karena kan ibu yang cemas menghasilkan anak yang cemas nah sehingga sehingga kemudian anak yang cemas tadi itu memiliki kecemasan ini sehingga yang dia lakukan untuk coping dengan kecemasannya adalah dengan melakukan ignoring dengan mengabaikan atau bahkan menolak kecemasan tersebut atau bahkan menolak interaksi sehingga kemudian dia bisa menghindari perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut nah ketika kita di masa dewasa itu juga kita melakukan hal yang sama kita akan cenderung memfokuskan diri kita atau perasaan kita atau energi kita padahal yang ingin kita ingat saja dan kemudian mengabaikan hal-hal yang tidak kita ingat itu adalah cara yang biasa kita lakukan untuk menghindari menghindari rasa tidak nyaman nah kemudian menurut saya ini juga konsep yang sangat menarik agak mirip juga dengan self-image yang disampaikan oleh Horney jadi bagaimana cara individu itu memahami diri mereka sendiri jadi dengan kombinasi antara selective attention dan inattention tadi dan juga melalui interaksi sosial kita akan membentuk sesuatu yang disebutkan personifikasi atau yang atau yang sebenarnya ini personifikasi ini paralel dengan konsep diri sebenarnya cara kita untuk memahami diri kita sendiri melalui proses yang cenderung kognitif kalau kata Sullivan jadi kita punya tiga jenis self gitu ya gembaran self-self jadi diri kita yang buruk the bad me ini adalah bagian dari diri kita yang kita sadar itu negatif dan bahkan kita cenderung menyembunyikan ini dari diri kita dari orang lain kemudian ada the good me sesuatu yang kita cenderung terima dan kita sukai bagian dari diri kita yang kita sukai dan ini yang kita sukai dan kita tidak sukai ini lebih pada ketika bagian yang kita tidak sukai ini akan menimbulkan kecemasan ketika dia muncul ke permukaan sedangkan bagian yang kita sukai ini akan cenderung kita munculkan ke permukaan karena dia tidak menimbulkan kecemasan apapun yang terakhir adalah the not me the not me ini adalah sesuatu yang sangat membuat kita cemas yang menimbulkan kecemasan yang sangat intens sehingga kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari diri kita jadi saking-saking tidak saking membuat membuat cemas sehingga kemudian kita bahkan tidak menganggap bagian itu ada dan kalau Freud kalau Sullivan prinsipnya adalah dia percaya bahwa personifikasi yang digambarkan tadi itu lebih banyak terbentuk pada masa kanak-kanak dan itu akan punya pengaruh yang sangat besar pada masa dewasa jadi memang temanya psikoanalisis itu terus jadi pertama kepribadian biasakan dari proses tidak sadar dan life course yang paling dominan itu adalah masa kanak-kanak dan Sullivan percaya bahwa dalam kepribadian manusia itu yang paling berpengaruh yang paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian mereka di masa dewasa itu adalah figur ibu bukan figur ayah seperti yang dibahingkan oleh Freud dan bahkan pada dasarnya kalau kata Sullivan kepribadian manusia itu tidak hanya terbentuk pada masa anak-anak saja meskipun itu penting tapi juga bisa berkembang sampai dengan masa dewasa makanya dia kemudian mengusulkan perkembangan apa tahap perkembangan berdasarkan epoch epoch itu life course life event yang sangat penting dan setiap tahapan perkembangan itu punya life event yang berbeda-beda atau istilahnya apa ya titik kritis yang berbeda-beda seperti itu misalnya pada masa infansi pada masa bayi misalnya yang terjadi pada masa itu adalah yang paling penting yang terjadi pada masa itu adalah cara cara manusia cara individu itu mengembangkan relasi interpersonal dan yang lebih banyak terjadi adalah lebih ke afeksi karena kita tahu bahwa bayi itu sangat besar kebutuhan mereka atas afeksi kedekatan sama figur ibu terutama karena dia tinggal sebentar aja udah nangis nggak karu-karuan nah ketika pada masa kanak-kanak yang terjadi adalah kebutuhan yang paling besar pada saat itu atau life event yang paling penting pada saat itu adalah kebutuhan mereka untuk mengembangkan relasi yang sehat dengan satu orang tua dan biasanya ini adalah orang tua yang lawan jenis kata Sullivan kemudian ketika masa sekolah masa masa nanak sekolah masa usia sekolah ini adalah yang menjadi fokusnya adalah kebutuhan besar mereka pada teman sebaya dan teman-teman yang yang jenis kelaminnya sama jadi makanya kenapa pada anak-anak di usia ini dia lebih banyak berkumpul pada berkumpul dengan teman-teman yang mereka teman-teman yang yang jenis kelaminnya sama nah kemudian pre-adolescence pada masa awal remaja yang terjadi di situ adalah individu cenderung mulai belajar untuk membangun relasi intim dengan lawan jenis dan beberapa bahkan kemudian punya over-thomosexual genital activity katanya terus kemudian pada early adolescence itu sudah mulai ada hasrat seksual dan kecenderungan untuk punya keinginan untuk memuaskan hasrat seksual dan cenderung ada pola heteroseksual yang cenderung stabil dan terakhir pada masa remaja akhir ini sudah mulai terintegrasi terintegrasi kebutuhan-kebutuhannya bahkan mungkin sudah mulai stabil dan sudah bisa secara sudah tahu standar cara berperilaku yang dianggap pantas secara sosial dan bahkan kemudian sudah mulai timbul perilaku-perilaku yang rasional sehingga kemudian ada economic behavior sekalian jadi kira-kira seperti itu penjelasan tentang konsepnya horny dan konsepnya Sullivan kalau Sullivan agak tidak terlalu banyak karena memang dia tidak menulis sebanyak horny horny tulisannya lebih banyak silahkan kalau ada pertanyaan disini saya lihat sudah ada empat orang yang bertanya oke untuk pertanyaan pertama bu bagaimana baiknya sikap kita apabila memiliki teman yang cenderung detach nah apakah bisa seseorang yang detach ini menjadi bergantung pada orang lain ya pada dasarnya memang detach personality ini kan mereka punya kebutuhan yang besar untuk self-sufficient mereka cenderung punya keinginan yang irasional untuk tidak ngerepotin orang lain pada dasarnya tidak ada ceritanya orang itu yang tidak bisa ngerepotin orang sama sekali kita sering mungkin ketemu orang-orang yang ketika dalam menghadapi masa sulit dalam hidupnya dia tiba-tiba bilang oh iya aku habis kecelakaan kamu kenapa tidak pernah cerita kalau sedang seperti itu ya saya tidak ingin ngerepotin orang pada dasarnya itu kan keinginan dan kebutuhan yang tidak rasional sehingga pada dasarnya adalah yang bisa dilakukan oleh orang dengan detach personality itu menyadari pada dasarnya kebutuhan yang dia milik itu tidak rasional dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan sehingga yang harus dilakukan adalah yang menyeimbangkan antara antara saat kapan dia harus menyelesaikan persoalannya sendiri dan tahu batas di mana dia harus minta tolong sama orang lain dan pada dasarnya memang ketika kalian di pihak yang di pihak yang bukan maksudnya di pihak yang punya relasi dengan orang yang macam seperti ini memang sangat menyebalkan karena pada dasarnya kita tahu bahwa dia itu tidak mungkin memenuhi kita tahu bahwa itu sesuatu yang tidak masuk akal dan irasional tapi ya gimana kita juga bisa kita juga tidak bisa melakukan ya gimana orang namanya juga kalian juga tidak punya tidak punya apa istilahnya ya tidak punya kuasa atau apa-apa untuk merubah kondisi tersebut sehingga yang bisa kita lakukan adalah mungkin mungkin memberikan realization bahwa sebenarnya sebenarnya keinginan atau kebutuhanmu untuk self-sufficient dari orang lain itu memang baik tapi ini tidak rasional sehingga kamu harus tahu pada saat kapan kita harus butuh bantuan orang lain dan pada saat seperti apa kita memang harus menyelesaikan masalah kita sendiri nah seperti itulah kira-kira saya tidak tahu ini menjawab atau tidak semoga saja memberikan apa namanya memberikan insight lah dikit-dikit kira-kira gitu oke selanjutnya apakah individu yang neurotik itu menyadari bahwa dirinya neurotik dapat dikatakan menarik sekali jadi ketika individu yang neurotik menyadari bahwa dirinya neurotik apakah dapat dikatakan realistis atau tidak saya sejujurnya tidak terlalu saya tidak terlalu percaya diri untuk bilang tidak terlalu percaya diri untuk bilang apakah ini sesuatu yang realistis atau tidak tapi pada dasarnya konsepnya orang yang neurotik itu ada sebagian dari dirinya itu yang dia juga tidak sadar dia tahu mungkin kalau dia punya kecemasan dia punya persoalan tapi mungkin dia butuh bantuan orang lain untuk pointing out persoalan apa yang dia hadapi karena pandangan soal diri mereka sendiri itu sudah kadang-kadang sudah terdistorsi dengan kecemasan mereka sehingga kalau saya bilang apakah itu dapat dikatakan realistis orang yang neurotik kata Hurni itu dia blind dia buta sama bagian dari dirinya sehingga untuk dia untuk bisa sepenuhnya realistis dia butuh bantuan orang lain untuk bantu dia untuk nunjukin mana bagian-bagian dari diri mereka itu yang menurut orang lain itu tidak realistis seperti itu konsepnya kira-kira terus kemudian apakah orang dengan neurotik anxiety akan cenderung dengan gaya kelekatan agresif ada hubungannya dengan superiority ya jadi pada dasarnya orang dengan agresif personality itu punya kebutuhan yang besar atas agresi atas eksploitasi bahkan power dan dia punya kebutuhan besar untuk mempengaruhi orang lain sehingga ketika dia cenderung menunjukkan agresifitas cenderung menjadi aggressive personality maka tentu saja itu merupakan manifestasi atas kebutuhannya yang besar untuk menguasai orang lain atau punya pengaruh memiliki pengaruh terhadap orang lain terus kemudian terakhir ketika kebutuhan orang dengan erotika anxiety terpenuhi ketika masa dewasa apakah mereka bisa normal tanpa terapi nah ini juga menarik karena pada dasarnya Horney sekali lagi kita ketika baca teori kepribadian itu ada baiknya kita sambil melihat siapa yang bagaimana sebenarnya riwayat kehidupan orang yang menyusun jadi Horney itu sebenarnya ketika mempropos teori ini itu dia sambil melihat dirinya sendiri jadi ketika dia bilang ketika dia bilang bahwa relasi dengan orang tua itu sangat penting untuk membentuk kepribadian yang sehat itu didasari oleh pengalaman bahwa karena dia sendiri punya relasi yang menyakitkan dengan orang tuanya nah karena itu menurut Horney sendiri apakah mungkin ketika orang dengan basic anxiety itu menjadi orang yang sehat kata dia sangat mungkin sangat mungkin dengan terapi dan juga dia butuh banyak feedback dan punya kemauan untuk mendengarkan orang lain soal feedback mengenai diri mereka sendiri jadi kayak tadi apakah ketika seseorang yang neurotis itu akan menjadi realisis kalau dia sadar dirinya neurotik menurut saya realization apa ya penyadaran bahwa orang yang neurotik itu adalah neurotik itu menurut saya adalah pintu masuk yang sangat baik sehingga orang tersebut bisa memperbaiki dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih sehat di masa mendatang kemudian apakah individu yang memiliki detached personality itu bisa secara tiba-tiba memutuskan pertemanan dengan orang lain ketika privasi mereka dilanggar dan berusaha mendominasi hidupannya iya memang seperti itu karakteristik yang digambarkan oleh horny jadi orang dengan detached personality ini melakukan hal tersebut ini karena memang cara yang ini merupakan strategi yang mereka lakukan untuk menghindari rasa kecewa rasa sakit dan ini merupakan ekspresi dari kecemasan yang mereka miliki karena tentu saja kalau horny langsung referring bagaimana cara dia berelasi dengan orang tuanya jadi itu adalah mekanisme coping yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan atas yang merupakan manifestasi dari kecemasan mereka tadi sehingga ya tentu saja itu yang sangat mungkin terjadi silahkan ada yang lain yang mau ditanyakan barangkali apakah ada yang mau ditanyakan lagi kalau tidak ada apakah bisa di akhiri perkuliahannya oke sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi sehingga perkuliahan hari ini saya tutup terima kasih banyak untuk semua orang yang apa semua mahasiswa yang hadir hari ini sebentar lagi rekamannya akan saya unggah di youtube dan akan saya informasikan di Saike sehingga nanti kalau ada teman-teman yang internet koneksi internetnya kurang baik nanti mungkin bisa sambil lihat lagi oke jadi itu saja terima kasih banyak semoga sukses buat UTS-nya dua minggu lagi dua minggu lagi atau minggu depan saya juga kurang kurang belum saya saya belum ngecek juga kapan UTS-nya semoga berhasil saya berharap semuanya bisa mengerjakan UTS dengan baik oke terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati